Oke, hari ini saya akan menjelaskan tentang cluster analysis, konsep dasar dan penerapannya. Nah, ini adalah salah satu contoh hasil cluster, seperti ini ada kelas 1, 2, 3, 4. Nanti kita akan coba, kita awali dengan pertama adalah tentang deskripsi tentang clustering, atau apa yang dimaksud dengan cluster analysis. Oke, nah, apa itu cluster? Cluster itu adalah sebuah himpunan grup, ya ini himpunan grup atau kelompok dari objek pengamatan data, dengan karakteristiknya apa? Di dalam satu cluster atau satu grup atau satu kelompok tersebut itu mirip, antara satu dengan yang lain, dan antara kelompok yang lain tidak mirip. Nah, berarti kalau ini tadi satu cluster, ini tuh yang mirip semua nih, dan yang kotak ungu dengan kotak birunya tidak mirip, begitu ya. Nah, oke, nah kemudian, cluster analysis atau clustering adalah menemukan kemiripan antara objek, kemudian dia dikelompokkan dalam satu cluster, dimasukkan dalam satu cluster yang sama. Dan ini kalau kita lihat kelompok dalam machine learning, ini termasuk unsupervised learning. Jadi, kelas dari objek data tidak kita ketahui. Kalau dalam regresi linear yang sudah kita pelajari, kalau dalam logistic regression, itu biasanya sudah ada, atau dalam tree ya, klasifikasi tree sudah ada labelnya. Ini misalnya, dalam regresi Y-nya itu berapa ketahuan. Dalam klasifikasi pun begitu ya, Y-nya 0 atau 1, begitu ada. Nah, kalau di sini tidak ada Y-nya, dia hanya ada X. Nah, penerapannya bisa untuk standalone tool, yaitu artinya kita ingin melihat insight dari suatu distribusi data, atau juga dia bisa sebagai alat preprocessing. Jadi, kita ini sebagai alat pendahuluan sebelum kita memproses dengan tools yang lain, mungkin seperti regresi linear, atau mungkin dengan decision tree, dan yang lain. Nah, ini mungkin ilustrasinya kalau dalam sebuah diagram cartesius tiga dimensi, ya, satu diagram yang tiga dimensi seperti ini, maka ini ada tiga klaster di sini, dan antara klaster, ya, kalau kita lihat, antara entitas di dalam klaster ini jaraknya diminimumkan, begitu ya, distensinya diminimumkan, dan antara kelompok ini jaraknya di dalam tanda kutip dimaksimumkan. Tapi, kadang-kadang kita cukup dengan melihat bahwa ini seminimum mungkin jaraknya, antara titik di dalam klaster ini, begitu. Oke, nah ini adalah beberapa penerapan, ya. Beberapa penerapannya, misalnya dalam biologi, kita ingin membuat taksonomi makhluk hidup, kingdom, film, class, order, family, genus, ada kemiripan-kemiripan, kita ingin mengkelompokkan, mana yang termasuk mamalia, mana yang termasuk pises, mana yang termasuk aves, dan lain-lain, Nah, itu kita bisa menggunakan teknik clustering, karena kita mencoba mencari kemiripannya. Kemudian, dalam pengelompokan dokumen juga, ya, pengelompokan dokumen, misalnya ada dokumen berita, begitu kita ingin tahu berita ini masuknya kelompok yang mana, sehingga nanti kalau kita klik berita satu, dia akan merekomendasikan berita yang lain yang mirip. Kemudian, untuk penggunaan lahan, ya, misalnya kita ingin tahu lahan yang serupa dalam database itu yang cocoknya yang mana, kita bisa mencari kesesuaian. Kemudian, marketing, kita ingin mengelompokkan customer kita, contohnya kalau customer, misalnya penonton Netflix, misalnya, oh, ternyata kelempok Budi itu kelempok dengan Ani, artinya kalau Budi suka sama film Inception, misalnya, maka Ani juga dipredisi akan suka film Inception. Nah, harus dikelompokkan nih antara Budi dan Aninya seperti apa. Kemudian, dalam perencanaan kota juga, ya, mengidentifikasi kelompok rumah, misalnya, menurut junis nilai dan lokasi geografisnya. Dalam studi gempa bumi, ya, kita juga dalam kebencanaan, kita bisa mengamati, keras tering juga. Oke, kemudian, dalam iklim, ya, dalam masalah iklim, pola atmosfer, pola lautan, ya, pola, dan, dan, itu bisa kita, bisa kita analisis kelompok-kelompoknya menggunakan cluster. Nah, ini juga, clustering juga bisa dimanfaatkan untuk persiapan, untuk memproleskan data yang lain. Untuk membuat summary, membuat summarization, sebelum kita menggunakan analisis regresi, klasifikasi, asosiasi, dan lain-lainnya, kita bisa mempre-proses menggunakan clustering ini. Kemudian, kita bisa melakukan compression, ya, memproses gambar, jadi, faktor, istilahnya faktor quantization, jadi, gambar yang, yang bit-nya besar, yang, byte-nya besar, itu nanti dikecilkan, nah, itu juga bisa menggunakan teknik clustering, ya. Kemudian, menemukan objek data terdekat, ya, objek terdekat, ini juga kita bisa menggunakan clustering, ya, biasanya, mungkin pernah menggunakan near sneakboard untuk penjadwalan mesin, bisa untuk traveling salesman problem, kemudian, untuk deteksi outlier, ya, karena kalau yang jauh dari satu cluster, kita bisa deteksi itu sebagai sebuah outlier. kemudian, bisa menggunakan, kemudian, bahawa, Terima kasih.